Oke kita lanjut ke Gordiak Virgo dari segi karir dan keuangan dulu ya First cardnya sendiri disini ada 5 of lakons Terus disini ada 4 of haters Terus ada 8 of crystal Next upnya disini ada 6 of lakons Terus dan ini yang last sih Ada desain Bagus loh nih kartunya buat para Virgo di bulan ini dari segi karir dan keuangan Desain itu selalu menggambarkan seperti jalan yang kalian ambil itu udah benar Yang kalian pilih ini untuk sekarang ini udah sangat benar Dan maksudnya kedepannya biasanya baik ya Kalau memang keluar kartu besan Nah terus dari sini sendiri pun ada kartu Wait 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 Disini pun ada kartu 8 of crystal Crystal Crystalnya banyak diamondnya banyak Cewek paling suka crystal sama diamond banyak Jadi dari sini sendiri maksudnya menggambarkan kayak hasil yang kalian dapatkan bakal berbuah Dengan baik dan banyak gitu ya Amin 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 gitu ya Cuman maksudnya kalian harus sabar-sabar sih dari sini Soalnya kalian lihat Bison Gambarnya Bison Bison tuh kalau jalan lama banget tapi dia tetep jalan Jadi harus sabar-sabar Tapi apa yang kalian kerjakan sekarang ini adalah pilihan yang baik gitu Atau usaha yang sedang kalian usahakan sekarang ini tuh adalah pilihan atau jalan kalian yang baik gitu Nah dari sini sendiri ada 5 of our corn dan 6 of our corn yang sebenernya menunjukkan kayak Sebenernya kalian ada sih lirik-lirik aduh apa gue kerjain yang lain ya Tapi dari sini sendiri sih kalian stay fokus ya dan cukup membela apa yang kalian usahakan dan kerjakan sekarang ini gitu Dan itu bagus gitu loh Jadi kayak kalian bisa tetap semangat dan fokus Nah disini memang ada 4 of factors ya itu dari tadi yang kayak Maksudnya sebenernya ada lirik-lirik yang lain walaupun kalian tetep ngebelain Tapi kadang-kadang itu juga jadi rendungan kalian sih kayak Apa gue kurang ya usaha ini ya Apa gue kurang fokus ya Apa gue harusnya kemarin kerjain itu ya Tapi maksudnya hey para Virgo karya dan keuangan kalian ini sekarang merupakan jalan yang terbaik untuk kalian dan bagus untuk kalian gitu Jadi jangan galau-galau lagi apakah ini bener atau enggak Karena ini oke dan bener gitu kan Tadi banyak diamondnya ya Cewek paling seneng banyak diamond Gitu Nah next up-nya buat para Virgo yang masih single Nah disini first cut-nya oh my god Ada deh hangman Dilanjutkan lagi ada seven of crystal Terus ada queen of feathers Dan yang terakhir ada knight of lakon Sobelom Masih ini masih fourth cut Nah ini fifth cut-nya Ada knight of crystals Ada hubungan yang berakhir dan baru berakhir Kalau Miss Ayu lihat-lihat dari sini Ini temen Miss Ayu juga ada yang Virgo Baru aja jomblo sekitar Lima jam lalu Jadi disini memang ada The Hangman ya Kayaknya kalian baru menemukan dead end gitu Dan lagi dead end juga Jadi kayak agak susah kalau kalian semisalnya langsung disuruh Dekat atau cari orang baru Atau semisalkan bisa juga ini digambarkan Kayak kemarin ada PDKTN Terus kayak PDKTN-nya akhirnya berakhir gitu Dan sepertinya berakhirnya agak kurang enak Karena dari sini sendiri ya Dari sini sendiri ada seven of crystal dan knight of crystal Kalian jadi merasa kayak perjalanan kalian nih Lagi harus dijalanin sendiri aja deh Ada something yang harus kalian cari Dan dari sini sebenernya ya Queen of feathers kalian sudah tahu apa yang harus kalian cari Dan kalian fokuskan untuk saat ini Disini ada knight of acorn Action and divine Menunjukkan sebenernya dikasih tahu Hey para Virgo yang masih single Kalau kalian ingin Dari dulu punya hobi pengen hiking Go hiking Kalau misalnya cewek dari kemarin Gak sempet gara-gara kusut sama si gebetan ini Jadinya mikirinnya kayak gebetan atau mantannya Kayak kalian jadi mikirannya kayak dia doang Terus kalian gak sempet pergi ke Klinik kecantikan untuk facial-facial sekedarnya gitu lah ya Go go jadi kayak do what make you happy It's okay maksudnya Kalaupun sekarang kalian belum mau Ada orang dan kalian merasa sendiri It's okay karena Untuk saat ini gitu Untuk saat ini Kalian itu harus Melakukan apa yang membuat kalian senang Jadi untuk para Virgo yang masih single Gak usah pusing-pusing banget Kalau kalian single mungkin juga Single-nya udah agak lama Tapi maksudnya it's okay Do what make you happy gitu Untuk sekarang ini Karena itu sangat dianjurkan Buat para Virgo di bulan ini Yang masih single Nah next up-nya buat para Virgo Yang udah punya pasangan First card-nya disini ada Queen of Shells Terus ada Ten of Shells Third card-nya disini ada Ace of Alcorns Ada Ten of Feathers Dan yang terakhir disini ada King of Shells Misalnya tidak mengerti ya Ada Shells Ada Shells Shells-nya sampai 3 Jadi kalian nih galauin apa Kalau dari Ace of Alcorns Sebenernya kalian tuh Lagi fokus banget Lagi ngeusahain banget Dan kalian tuh Sorry-sorry-sorry Kalian tuh lagi ngebelain banget Apa yang kalian mau gitu Nah tapi dari sini-sini ada Ten of Feathers Kayak pikiran kalian Bercabang terlalu banyak Dan akhirnya melihat Kalian sendiri Dan menyulitkan Kalian sendiri Dari King of Shells Disini Sebenernya ya Kalian ada yang merasa ragu Dengan pasangan kalian Sedangkan disini sendiri Queen of Shells Sebenernya pasangan kalian Ini sangat ras sama kalian Dan Punya passion Yang sangat besar Untuk kalian Atau punya Punya perjuangan Atau keinginan Untuk bersama kalian Itu sangat besar Nah dari sini pun Ada Ten of Shells Yang menunjukkan ya Seperti biasa Ten of Shells Itu kayak kalian kurang Kok kayaknya merasa kurang Gitu ya Untuk Untuk apa Yang ada di hubungan Kalian sendiri Nah jadi Dari sini sih Diminta untuk Lebih dewasa lagi Lihat positifnya Karena ini Kedepannya sama Pasangan kalian Bagus kok Perjalanannya panjang Jadi Untuk para Virgo Yang udah punya pasangan Jangan terlalu banyak Mikir Jangan terlalu Kusut sendiri Sama diri sendiri Karena istilahnya Hubungan kalian ini Baik kok Jalan kedepannya Bagus kok Dan pasangan kalian itu Sangat Baik dan cucok lah Buat kalian Para Virgo Yang udah punya pasangan Nah Itu Miss Ayu udah bacain Semua zodiac Yang jatahnya Minggu ini ya Si Cancer Si Leo Dan si Virgo Jangan lupa buat kalian semua Nih Miss Ayu sih sebenernya Udah closing ya Nah Miss Ayu tapi tetep Mengingetin Kalau misalkan Tarot on the bed Itu bakal selalu live Di instagramnya Biggo.com Setiap hari Kamis jam 8 malam Nah next week itu Miss Ayu mau bahas Zodiac Libra Scorpio Dan Sagittarius Jadi buat kalian semua Yang masih mau kepo-kepo Atau belum sempat nanya Soal zodiac kalian Atau ada something yang kalian ingin tahu Gitu lah jawabannya Bisa banget langsung tanya Ke tarot nyusayu Tapi saya waktunya sekarang udah habis Jadi Stay tune terus Sampai ketemu minggu depan Jangan lupa pokoknya Tonton terus Zodiac on the bed Setiap hari Kamis jam 8 malam Cuma di instagram Biblo.com Bye bye See you Sub indo by broth3rmax